Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel lulusan gaming Kali ini lulusan gaming akan membahas tank ter-OP yaitu Marco Debinic Nah ini Marco-nya sudah B9, dia salah satu tank favorit lulusan gaming Kenapa dia salah satu tank ter-OP, dia bisa memberikan burn Jadi ketika skill dia memberikan burn ke musuh walaupun unit lossnya kekurangan HP Atau kena damage-nya itu sekitar 7% tapi dia bisa up to 100% Sakit banget burnnya si Marco ini karena sebenarnya penting juga si Marco ini dipasangin haki akurasi Nanti mungkin kalau sudah unlock di bintang 10 Nah untuk Libert disini dia bisa regenerasi 4% HP HP per turn ya teman-teman Jadi bisa regenerasi lalu bisa hidup kembali dengan 35% HP-nya Ketika dia hidup kembali dia memberikan damage reduction Up-nya itu 30% jadi makin tebal si Marco ini ketika dia sudah hidup kembali Lalu selain itu dia bisa menghapus debuff 85% chance to cleanse Bisa menghapus 1 debuff ke all team member Nah ini dia teman-teman yang membuat si Marco ini makin OP Kalau level 3 nanti tambah GG si Marco ini 100% bisa menghapus 1 debuff Kita langsung saja kita coba tes arena teman-teman Kalau Marco ini cocoknya memang dipasangin sama si Krokus Krokus ini bagus Kita coba tes arena ya Tes arena lawan CC-nya ya yang seimbang Oke kita lawan ini 558 Kalah sih CC-nya Tapi kita akan coba ranking 18 ya Lumayan Hah menang Oke Haki-nya lulusan game ini pake damage reduction Ini suaranya kenceng banget ya Kecelin dulu Si Marco ini pake damage reduction Kenapa? Karena sengaja ditaruh paling depan Sendiri tanknya juga 1 Biar kalau mereka ngincer si Marco Mereka juga kena damage dengan sendirinya gitu Wow bleed-nya sih si Ryuji pedes patna kan kena damage reduction Ya Walaupun lumayan sih Sebenernya di damage reduction Nah ini si Apa? Enel itu sakit banget ya Ultinya itu Area AOE Wah kena S nih Oke nice Nggak kena Nah si Jinbei ini bisa mengurangi critical Jadi musuh Nggak bisa critical rate Oke Oh ternyata ini belum diganti ya Masih pake Ivankov temen-temen Tak kira tadi pake si Krokus Baru ngeh ini lulusan gaming Oke nanti abis ini kita nyoba si Krokus Ini cc-nya musuh Lebih gede loh Tapi lulusan gaming ini bisa menang Kelebihannya si Ivankov ini juga bisa menghidupkan kembali Menghidupkan tim Kalau misalnya ada yang mati Dia bisa menghidupkan satu Tim Ngeheal lalu memberikan critical rate Ke all team Supportnya bagus si Ivankov Tapi kalau masalah ngeheal Lebih bagus si Krokus sebenernya Tapi masalah memberikan buff Si Ivankov ini jauh lebih bagus Karena memberikan critical rate ke all team Nice Kena static Pedas banget si Enelnya Nah dia kalau kena si burn Sakit banget nih Marco memberikan burn Ini gak bisa kali tiga ya Oh Maksimal cuma kali dua Kalau arena Nice Kita menang ya Melawan cc yang lebih tinggi Nah Borsalino ini Bisa revival band loh teman-teman Jadi kalau ngelawan si Marco Marco ini gak bisa hidup kembali Melawan si Borsalino Kita coba lagi Kita tes Lawan yang 616 Ini Ini GG sih Tanknya 2 Kita yang start aja dulu dah Paling gak yang 500an gitu 522 640 616 ya Yang gak terlalu jauh Kita akan coba Attack Formasinya Coba pakai Krokus Di Borsalino Atau ini ya Oke Coba Borsalino yang diganti Kita coba ini ya Kita coba formasi ini Oke Melawan Tanknya double nih Gak masalah Kalah kita Suru ini Nyerang bagian belakang Wah gila Langsung mati loh Sakit banget sih Suru Suru NW Suru Wano ya Bukan Suru NW Tadi yang mati Jimbe ya Jimbe Kok langsung mati Gila sih Ini udah pasti kalah Temen-temen Nice Ini sakit banget juga Si Senggoku Jimbe Harusnya dipasangin Di depannya Biar gak kena Si Suru Tapi Krokus Bisa Ngidupin juga Nah sama Dia juga bisa Ngidupin Mantap Nah Tebel banget Ada shieldnya Itu karena Senggoku Temen-temen Senggoku ini Bisa memberikan Shield Ke Temen-temen Kerekan timnya Ini yang Membuat si Senggoku Juga Overpower Di tank Dia tire God tire Termasuknya Di atasnya Marco Malah Musuhnya Bagus sih Untuk formasinya Line upnya Dia Bagus banget Belakang ada Mihawk Tengahnya Ada Support Ya Tank 2 Bagus Bagus Kita kalah Disini Yang bisa Bertahan Si Marco Marco Ini memang Keras banget Tapi Gak ada Damage Soalnya Lulusan Gaming Gak punya Damage Yang besar Berarti Harus nyari Damage Yang gede Kita Nyari Damage Yang gede Itu Si siapa ya Yang damagenya gede Kita akan Coba dulu Sebenarnya Kalau ada Si Suru Kalau di server Ini Lulusan Gaming Gak 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 Suru Wano Si Jadi Kurang Damage Lulusan Gaming Nanti Mungkin Beli Seng Seng Bagus Gak Kira Nah Itu Si Teman Teman Penjelasan Dari Si Marco Ini Marco Ini Dia Haki Hakinya Itu Bagus Juga Kalau Damage Reflection Kalau Level 3 Itu Memberikan Damagenya 45% Bukan Damagenya Yang 45% 45% Change Kesempatan Untuk Reflect 40% Incoming Damage Nah Kita Kalah Kita Coba Lagi Ini Informasinya Kalau Coba Formasi Yang Ada Borsalino Menang Gak Gira Gira Tetap Kalah Karena Tebel Baat Dia Ada Sight Absorbenya Ini Oke Itu Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Menonton Oh Ya Satu Lagi Mungkin Sebelum Kita Skip Si Marco Ini Kelebihannya Kita Bahas Kelebihan Marco Dia Bisa One By One Pertahan Lama Ya Bukan Hanya Pertahan Lama Dia Itu Kalau Misalnya One By One Udah Pasti Menang Karena Dia Bisa Regenerasi Teman Teman Nah Regenerasi Lalu Ketika Musuh Kena Burn Sakit Banget Nih Nih Lumayan Lalu Kita Dibantu Dengan Kapal Nah Karena Yang Dibutuhkan Ketika Kita One By One Itu Adalah Heal Nya Heal Nya Harus Kenceng Heal Nya Harus Terus Biar Nyawanya Itu Awet Ini Yang Kelebihannya Si Marco Wajib Dimiliki Sebenernya Teman Teman Kalau Misalnya Punya Marco Wajib Di Up Dia Bagus Banget Buat One By One Nah One By One Pasti Menang Nih Ini Kan Ada HP Injector Nah Biasanya Kalau Kita Pakai Karakter Yang Lain Itu Pasti HP Selalu Berkurang Terus Berkurang Setiap Kali Dia Melakukan Pertandingan Tapi Si Marco Ini Karena Ada Regenerasi Jadi Dia Itu Ngirit HP Atau HP Injector Bahannya Ngirit Banget Masih Ada 104 Hanya Dengan Menggunakan Si Marco Ini Nah Itu Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Bantu Subscribe Supaya Lulusan Gaming Makin Semangat Untuk Upload Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Matur Nungun